Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel SHB Buporking apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu sehat ya amin baik teman-teman semuanya di kesempatan video kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah power tools yaitu sebuah heat gun sebuah heat gun dari merk Dewalt dan tipenya adalah DCE530N seperti ini teman-teman kalau bisa melihat nah oke untuk tools ini atau heat gun ini ini adalah salah satu dari 15 tools yang beredar secara resmi yang dijual di Indonesia dengan bare tools ya atau unit only ya dimana beberapa bulan yang lalu Dewalt ini mengeluarkan toolsnya atau menjual toolsnya yang dijual hanya dengan bare tool atau unit only dan jika teman-teman ingin membeli tools ini heat gun ini kurang lebih harganya antara 1.600.000an ya dan ini belum termasuk baterai jadi pastikan teman-teman kalau mau beli heat gun ini itu sudah mempunyai baterai dari Dewalt yang sebelum-sebelumnya ya seperti kita ketahui bersama ya seperti kita ketahui bersama heat gun ini sebenarnya banyak fungsinya ya teman-teman jadi bukan hanya untuk keperluan woodworking tetapi juga banyak sekali fungsi dari heat gun ini ya bisa untuk apa namanya memasang atau melepas stiker kalau untuk yang berhubungan dengan woodworking biasanya untuk memasang kertasif ya untuk lekukan-lekukan atau lengkungan-lengkungan yang tidak bisa dijangkau itu bisa diatur atau bisa dipanaskan dengan menggunakan heat gun ini dan banyak lagi fungsinya ya untuk melepas pipa memanaskan pipa besi dan lain sebagainya ya ini fungsinya banyak lah bukan hanya untuk keperluan woodworking saja dan ini adalah baterai ya teman-teman jadi membantu sekali jadi biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu ya yang harus ke atas atau ke tempat-tempat yang jauh dari sumber listrik ini sangat membantu sekali ya jadi apalagi biasanya kalau yang bekerja di interior atau aksesoris mobil lah ya memasang stiker dan lain sebagainya ini dengan menggunakan heat gun yang cordless seperti ini ini akan sangat membantu sekali nah oke teman-teman semuanya kita langsung saja seperti apa bit quality dan performa dari heat gun merek Dewalt ini dengan di tipe DCE 530N ini seperti apa langsung saja kita unboxing oke baik teman-teman semuanya untuk paketnya seperti ini ya untuk bare toolsnya dari Dewalt ini kita mendapat box kardus seperti biasa dan disini ada mereknya Dewalt 20V maksimal lithium ion ini untuk baterainya dan tipe nya adalah DCE 530N dan ini yang bare tool ya dan tipe baterainya adalah XR unitnya seperti ini dan kita juga mendapat adapter seperti ini ya lalu disini ada keterangan 288 derajat celcius hingga 532 derajat celcius ya cukup cukup panas ya lalu ini adalah kapasitas dikeluarkannya hawa panasnya ini hitungannya adalah per menit ya 109 liter per menit hingga 190 liter per menit oke seperti itu aja dibaliknya sebelah sini tidak ada keterangan khusus disini juga sama saja yang di belakang disini ada keterangannya garansi itu tiga tahun ya teman-teman jadi kalau teman-teman beli di word yang resmi ya yang resmi yang beredar di Indonesia belinya di official itu selalu mendapat garansi sepanjang tiga tahun ini mantap sekali ya ini untuk unitnya tiga tahun dan untuk baterainya kalau nggak salah satu tahun ya seperti itu oke mungkin seperti ini aja yuk langsung saja kita buka isinya seperti apa oke kita mendapat seperti ini kita buka dulu kita lihat dulu untuk buku garansinya ya baik ini ada beberapa manual books ya ini ada manual books ini dalam bahasa Inggris ada bahasa Korea juga Jepang dan banyak lagi bahasa yang lain lalu disini ini ada kontak center ya bisa dilihat disini di beberapa negara China Korea Malaysia Filipin Singapura Indonesia dan Thailand nah disini ada kartu garansinya nah ini yang teman-teman kalau beli yang resmi selalu mendapat kartu garansi seperti ini dan yang seperti saya jelaskan di awal garansi di word itu adalah tiga tahun ya teman-teman untuk unitnya oke lanjut di paketnya ini kita mendapat adapter teman-teman ya ini bahannya plat tapi yang cukup bagus bahannya dan ini saya rasa cukup tebal juga mantap ya seperti ini juga kita mendapatkan dua adapter seperti ini dan adapter ini untuk caknya caknya yang di world ini ya unitnya ini di umum ya jadi ukurannya adalah ukuran umum jadi kalau teman-teman membutuhkan adapter yang bentuknya yang lain itu bisa dibeli di marketplace dan itu juga sudah bisa digunakan di unit default ini oke kita dapat apalagi kita langsung dapat unitnya ya teman-teman ini kosong kita singgirkan dulu nah unitnya seperti ini oke kita akan bahas untuk unitnya ya teman-teman semua baik kurang lebih desainnya seperti ini ya teman-teman bisa melihat sendiri ya seperti hit gun pada umumnya lalu untuk build quality nya gak usah diragukan lagi ya untuk build quality di word dari depan ini ini dari plat stainless sepertinya lalu dari sini ini juga dari plastik plastiknya plastik bagus banget ya untuk di word lalu untuk yang disini juga plastiknya finishingnya juga oke ya dan ini ada tulisan brandy world ini emboss 20 volt ya ini emboss untuk brandy world nya di bagian samping disini ada bumper karet ya jadi kalau kita letakkan miring seperti ini kita tidurkan ini bisa melindungi bodi bodinya ini dari gesekan-gesekan ya ini juga ada di sebelah sini juga karet ya teman-teman lalu disini ada switch kecepatan ada low dan ada high ya jadi ada yang tinggi dan ada yang rendah untuk tingkat panasnya disamping sini sama ini ada sirkulasi udara di sebelah sini dan ini ada keterangannya di wall tipe ini tidak emboss ini sticker sepertinya lalu untuk yang di bagian sini ini juga dari plastik ya teman-teman teman-teman kalau yang di atas ini dari karet rubber disamping sini sampai ke bawah ini untuk handle nya ini juga karet rubber juga mantap jadi tidak licin kalau kita genggam seperti ini lalu untuk triggernya ini ada fitur safety nya ya safety lock jadi kalau kita menggunakan ini kita harus mengangkat ini jalunya ini safety nya ini baru kita bisa tekan baru kita bisa nyalakan seperti itu oke karena ini cordless ya jadi salah satu fitur safety nya memang harus menggunakan seperti ini lalu di fitur yang lain ini kita juga disediakan lock nya ya kunci tombol lock nya jadi kalau kita mau terus-terusan menyalakan kita tinggal pencet saja untuk safety lock nya ini bukan safety maksudnya lock kuncinya ya jadi kita bisa berdirikan dan kita bisa kerjakan atau mengerjakan dengan dua tangan dan ini masih tetap terus menyala untuk mematikan kita tinggal tekan lagi triggernya seperti ini dan sudah selesai lalu apalagi di bagian bawah sini ini sepertinya ada celah ya ini untuk tali mungkin bisa ya untuk tali kita mau gantung itu juga bisa ini bagus banget ya teman-teman untuk kualitas karet nya mantep banget untuk reward oke kita akan coba saja ya seperti apa hasilnya oke ini dia kebetulan saya mempunyai baterai yang 18 volt ya 2 AH tipenya XR ya kita akan coba lihat apakah dia bisa bisa ya oke untuk kuncinya kunci lock nya ya bisa ya teman-teman semuanya nah satu lagi disini teman-teman disini ada fitur LED nya ya jadi dia bisa menerangi media yang akan kita panasi ya dengan menggunakan heat gun dari Duod ini kalau kita matikan otomatis LED ini juga akan mati seketika oke teman-teman semuanya saya rasa cukup oke dan kelebihannya tadi juga salah satunya untuk ini ya hit gun ini bisa menggunakan seluruh baterai model baterai dari Duod apapun ya apa entah itu XR Flexport atau powerstack atau yang lain ini bisa ya jadi mantep banget untuk hit gun ini oke teman-teman kita lakukan uji coba kecil-kecilan ya untuk hit gun ini nah baik teman-teman disini saya ada sambungan pipa L begitu dan disini saya akan coba melepas jadi pipa yang sudah terlem di dalam seperti disini untuk memanaskan ini jadi seperti apa hasilnya kita coba aja ya teman-teman semua selamat menikmati nah oke kalau sudah dirasa cukup panas kita akan coba lepas menggunakan pisau ya nah tinggal kita lepas aja seperti ini sambil kita congkel lalu kita ambil ya untuk pipanya yang disini nah udah terlepas ya tuh oke cukup bekerja dengan baik dan tadi kurang lebih 1-2 menit ya saya panaskan sambungan pipa paralon ini dan ini bisa dipakai lagi atau digunakan lagi karena lama-kelamaan kalau dia sudah dingin ya dia akan kembali ke bulat seperti bentuknya semula dan masih bisa dipakai kembali ke bulat oke oke seperti itu dan cukup membantu ya untuk hit gun dari di waktu ini mantap oke itu tadi ya teman-teman hasil uji coba kita ya karena saya tidak mempunyai termometer ya saya uji coba dengan alat seadanya saja ya tadi saya coba membuka atau melepas bekas paralon yang sudah masuk ke dalam sambungan L tadi nah sebenarnya manfaatnya bukan hanya itu ya teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal head gun ini fungsinya juga banyak sekali ya selain untuk keperluan rumah tangga yang tadi salah satu contohnya itu ya kemudian untuk memasang sticker dan lain sebagainya ya nah penting nggak penting sih menurut saya jadi kalau memang kebutuhan saya rasa dengan membeli hit gun dari di bot ini sangat membantu sekali karena kita tidak perlu ribet dengan perkabelan ya kalau kita mau bawa ke atas kalau mau kita bawa ke lokasi yang itu jauh dari sumber listrik ini akan sangat membantu sekali ya dan untuk apa namanya kelemahannya tadi ya yang saya rasakan adalah sepertinya saya nggak tahu ya sepertinya ini baterainya cukup boros ya teman-teman saya tadi full mengisi baterai ini ya full lalu saya gunakan mungkin nggak sampai 5 menit tadi dan ini sudah langsung baterainya langsung mau habis nih ya tinggal satu ya teman-teman bisa melihat ya karena memang ya bukan hanya ini ya bukan hanya di bot saya rasa saya juga mempunyai hit gun bos yang yang sudah pernah saya review sebelumnya Riu juga sudah pernah itu memang listrik atau buatnya besar ya untuk hit gun sendiri dan saya ya wajar kalau untuk baterai itu sangat boros apa lagi yang saya punya kan hanya 2 AH ya seperti itu oke baik itu saja teman-teman semuanya terima kasih sudah mampir di channel SAB Woodworking dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya jangan lupa like komen dan subscribe di channel SAB Woodworking sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SAB Woodworking selanjutnya terima kasih